Soto Ayam Soto Ayam Kita lihat ya Kalo dapet kayak gini coba Siapa coba yang gak happy sobat Lihat kuahnya Seger banget Wow Hai Sobat Simple Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di Youtube channelnya Indonesia Simple Masa Simple Sobat Saya doakan yang menonton Video ini dalam keadaan sehat ya Amin Pastinya kalian sudah mampir ke Youtube channel kita Mau belajar masak lagi Pas banget nih hari ini Aku pengen bikin menu yang comforting banget Makanannya tuh Jamin bikinnya juga simple No ribet ribet ya Aku punya satu menu dan menu ini bisa dibilang Semua orang suka dan gak Kenal waktu Mau makan kapan aja Mau pagi hari Siang hari Bisa Bahkan malam hari pas banget nih Kita akan buat Soto Ayam Soto Ayamnya ini dijamin simple Dengan rempah-rempah yang gampang kalian temukan Dan juga rasanya otentik Langsung aja yuk kita buat resep Soto Ayam Ala Indonesia Simple Let's start cooking Sobat untuk resep ini Aku pengen deh Kalau Soto Ayam itu Kita harus yang benar-benar Rempahnya masuk sampai ke dalam Dagingnya Kita pakai disini Dagingnya paha ayam Aku pakai disini Beratnya 500 gram ayam ya Kita akan tambahkan disini Bumbu ajaib favoritku Yang selalu aku pakai untuk masak Satu saset bumbu desaku marinasi Kita tuangkan seluruh isian bumbunya Kedalam ayamnya dulu Sobat Lalu kita tambahkan 3 sendok makan air Sobat selanjutnya aku mau Memarinate daging ayamnya Untuk membantu proses penyerapan bumbu Ini tipsnya supaya Daging kita itu nanti Benar-benar dapetin rasa Dan juga rempahnya masuk ke dalam Daging ayamnya Memarinatenya selama 30 menit Atau mendiamkannya ya Kita aduk rata dulu Sampai tercampur Oke ini kalau sudah termarinate Ini aku mau diamkan dulu ya Selama 30 menit Aku mau siapin bahan-bahan pelengkap Untuk bikin soto ayam ini Jadi aromatiknya itu Dapet otentik banget ya Kita pakai disini Satu batang serai Yang kita ambil bagian putihnya saja Sobat Setelah itu ini digeprek Sampai dia terbelah Kita sisikan Siapkan juga lengkuasnya sebanyak 4 cm Lengkuasnya boleh kita potong dulu sebelum digeprek Biar lebih mudah Sisikan Tambahkan juga 3 cm jahe Sobat Biar ada rasa hangatnya pada soto kita ya Kita geprek juga Lalu kita tambahkan 4 lembar daun jeruk Sobat Sobek-sobek Kita mau nambahin juga 1 batang daun bawang Ini kita iris agak tebal ya Nantinya ini yang akan kita pakai untuk masuk ke dalam kuah sotonya Kita sisikan juga Lalu ambil choppernya Lalu kita ambil 4 buah bawang merah Dan 8 siung bawang putih Tambahkan 5 sendok makan minyak goreng untuk menghaluskan Jadi nanti gak perlu kita tambahin lagi minyak saat menumis Kita haluskan bumbunya ini Sampai benar-benar halus ya Sobat Supaya nanti kita bisa merasakan di setiap kuahnya Ini dia bumbu halus yang kita inginkan sudah tercampur rata ya Sobat Sekarang kita akan mulai memasak nih Sudah aku marinade dagingnya selama 30 menit Kita siap menumis Dan kita panaskan dulu wajannya ya Sobat kita bisa tumis bumbu halusnya Karena tadi sudah dihaluskan dengan minyak Kita langsung masukkan saja dulu ya Kita tumis bumbunya sampai warnanya nanti akan lebih gelap Sehingga rasanya bakalan lebih keluar Sobat Gunakan api yang besar Tumis bersamaan dengan bahan-bahan rempah tadi ya Kita masukkan daun bawang, serai, lengkuas dan juga jahenya Plus daun jeruk Aduk rata Kita masak sampai dia mengeluarkan aromanya Sobat Sobat, ayam yang sudah kita marinade selama 30 menit Kita masukkan sekarang ya Kita masukkan bersamaan dengan bumbu yang tadi kita pakai ya Aduk rata Kita masak dulu sebentar Sobat Kita mau ngeluarin disini rasa dan aroma alami dari ayamnya Kita masak sampai dia berubah warnanya dulu ya Sobat, sekarang warna dari ayamnya sudah berubah Jus dari ayamnya alami sendiri keluar Sekarang kita tambahkan airnya disini 250 ml dulu yang pertama Ini kita lanjutkan masaknya selama 10 menit Tujuannya supaya bumbunya ini bisa masuk ke dalam daging ayamnya Sobat, ini sudah 10 menit dan sudah susut airnya setengahnya ya Kurang lebih 50% nya Kita akan tambahkan air lagi 750 ml air agar menjadi kuah soto yang lezat Next, tambahkan gula pasir 1 sendok teh Dan terakhir, ladaku untuk soto ayamku Sebanyak 1 sendok teh ladaku Tinggal kita aduk rata dan kita matangkan nih Gunakan apinya yang sedang ya Supaya dagingnya tidak hancur dan tetap empuk Dan ini kurang lebih kita masaknya selama 10 menit lagi ya Sobat, ini sepertinya sudah matang sempurna ya Kita lihat daging ayamnya nih Nah, ayamnya sudah empuk Kuahnya juga sudah kental Dan juga meresap nih semua bumbunya ke dalam ayamnya Ini aku mau sajikan untuk yang personal dulu ya Kuah hangatnya sih pasti joss banget nih Kalau misalnya kalian mau nyajikan di rumah juga bisa ya Untuk keluarga Kita disajikan di mangkuk besar Bersamaan dengan kuah sotonya Terakhir, tinggal kita tambahkan bawang goreng Sobat, ini dia Nasi soto ayam yang bisa kalian jual Dan ini pastinya jadi untung besar Dan banyak pelanggannya Ini dia sobat, soto ayam ala Indonesia Simple Masak simple Masak simple Doribat Sobat, mari kita berhitung ya Food costnya kira-kira berapa nih Untuk bikin soto ayam kita ini ya Nah, modalnya sobat Dari satu resep ini Itu Rp40.000 Bisa untuk 3-4 porsi loh Dan dijualnya dengan harga Rp25.000 aja Dapet 2 paha ayam seperti ini Satu porsinya Pasti sangat affordable banget kan Buat para pelanggan Sehingga pelanggannya bakalan dateng terus nih Makin banyak cuannya Ah, ini POV kalau kalian makan nasi soto nih Sebagai pelanggannya Kita lihat ya Kalau dapet kayak gini coba Siapa coba yang gak happy sobat Lihat kuahnya Seger banget Saya mau icip dulu Hmm Hmm Icipnya ini pakai nasi aja udah enak pol sobat Tuh Wow Wow Kuahnya gurih Mendok Tuh lihat ayamnya lembut banget sobat Nah Matang sempurna Kita coba ya Hmm Enak banget Ini kita pakai bumbu desa kumari nasi Warnanya cantik Ada kunyitnya Gak ada bau amis Rempahnya juga lengkap Ketumbar kunyit Terbaik deh Dan ada rasa lada kunyah juga Jadi segernya keluar Dan makin enak sobat Hmm Hmm Wah Sobat Badanku jadi segar Setelah tadi makan soto ayam Kalau kalian mau cari resep lainnya Langsung kepoin YouTube channel kita nih Indonesian Simple Bagian juga video ini Kalau kalian suka dengan videonya Dan jangan lupa buat yang baru mampir Tuh Belum subscribe kan Ayo subscribe YouTube channel kita Indonesian Simple Supaya kalian gak ketinggalan Resep-resep terbaru Yang aku post Hanya di YouTube channel ini Indonesian Simple Saya Syaf Martin Braja Sampai ketemu lagi Di next video Pastinya hanya di Indonesian Simple Masak Simple Dah hebat Bye bye sama Simple